di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara bagaimana kita merepotting dan mengganti pot dan memperbanyak tanaman kalatea semongkok atau kalatea reospikta oke bagaimana tips triknya simak video berikut ini halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya harsya di channel aska garden indonesia saya akan membahas tentang dunia tanaman terutama tanaman hias baik cara perawatan, cara budaya dan lain-lain yang akan saya sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami oke teman-teman di depan saya ada 2 tanaman kalatea semangka kalatea semongkok ya teman-teman ya atau bahasa kerennya kalatea roseopikta oke ini ada 2 polybag ini sebenarnya belum lama ya teman-teman ya saya beli ini cakep sekali ya tanaman ini cocok memang tanaman yang indoor lah ini kalatea ya kalau kena full sinar materisa langsung nantikan dia akan kering ya cuma ini memang identik dengan tanaman indoor atau semi indoor oke disini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya kita memperbanyak tanaman ini dengan cara yang aman tentunya oke kita harus menyiapkan peralatan yang kita butuhkan ya yang pertama adalah tempat untuk bungkat jelas ya teman-teman ya kita akan membongkar tanaman ini kita nanti akan pindah ke polybag ke pot yang besar ya kalau memungkinkan kalau tidak ya nanti kita cacah oke kita akan berbanyak langsung aja ya kita bongkar tanamannya oke seperti ini ternyata dia berumbi ya teman-teman ya nanti dia akan keluar tunas dari sini juga oke kita bongkar tanamannya ini kan nah ini kan posisinya dia menggunakan sekam mentah ya tanpa tambahan apapun jadi nanti kita akan tambahkan nutrisi ya bisa berupa pupuk kandang fermentasi atau kompos daun bambu atau kompos yang lainnya jadi tetap harapan kita tanamannya tidak kekurangan sat nutrisi sehingga pertumbuhannya harapan kita itu pertumbuhannya nanti akan lebih bagus oke ini karena agak kotor ya saya cuci dulu sebelum kita perbanyak yang bisa kita pecah bentar ya saya cuci dulu teman-teman oke sudah saya cuci ya teman-teman ya disini kelihatan sekali mana induknya dan mana anaknya disini induknya yang pertama adalah ini tengah ini ya ini adalah induk tertuanya disini dia sudah tidak ada tunas baru dia sudah berhenti dan dia punya banyak anakan tanaman ini punya banyak anakan ya ini mau keluar banyak kita akan sekalian berbanyak jadi karena apa ya kita teman dalam berbanyak tanaman kalau latih semongko ya kita harus cacah caranya kita pakai cutter ya teman-teman ya misalkan pakai cutter yang tajam biar tidak melukai terlalu banyak ya kita tinggal cari alurnya tanaman ini ini kan sebenarnya sudah ada tanaman ya kalau tidak pakai cutter pun bisa nanti tinggal dipotong pakai tangan disini aja kita tinggal cari ruasnya oke selesai ini sudah dapat kita sudah potong anakannya oke tanaman keleta adalah tanaman yang tidak rewel dia mudah sekali adaptasi berkembang biak juga mudah memang dia yang tidak bisa toleri adalah cahaya matahari alatnya mata leta tidak cocok tidak suka cahaya matahari yang terlalu banyak jadi harus kita terduhkan ini sudah dapat ya teman-teman ya ini sudah ada indukannya disini indukan lama ada disini disini ada anakan ini anakan ini juga mau keluar tunas baru oke ini nanti kita pisah terus kita dapat juga yang ini ini bisa kita pisah ya teman-teman ya tapi juga tidak tidak apa-apa kenapa karena masih muda ini kita bisa pisahnya besok jadi kalau sudah anak ini sudah agak panjang sudah agak lebih tua kita bisa-pisah tanaman ini sementara ini cukup ini aja ini ke daun tua saya potong aja oke jadi seperti itu kita dapat dua ya ini kalau secara ekstrim ini bisa dapat satu dua tiga ya tapi kita pilih secara aman biar juga tidak stress kita cukup jadikan satu dulu besok kalau sudah berkembang sudah agak besar kita bisa-pisah lagi ini juga sama ini kalau besok ke depan bisa kita bisa jadi dua tapi sementara ini cukup seperti ini dulu aja kenapa? karena daunnya masih muda baru punya satu daun kita tunggu paling tidak punya tiga daun sejati baru kita bisa oke lanjut kita nanam di pot atau di polybag kita pakai pot ini ya teman-teman ya pot ukuran 12 media tanam juga saya pakai ini saya nyampur sendiri ya teman-teman ya saya tidak beli emasanya tidak beli jadi saya menyampur sendiri pakai bandingan dua sekam mentah dan satu kompos daun bambu ya saya pakai itu aja sebenarnya dua sekam mentah dan satu kompos daun bambu teman-teman boleh pakai beli jadi silahkan mau nyampur juga silahkan intinya bebas yang penting poros kalatia mengharuskan menyukai media tanam yang poros poros itu gampangnya kalau kita siram dia akan langsung keluar ya mie airnya itu apa usahakan tanahnya kalaupun teman-teman pakai tanah itu tanahnya jangan terlalu banyak karena tanah itu kan gampang menyerap air ya menahan air padahal kalatia itu suka yang poros seperti ini kita tanam seperti ini saja oke kita tuh kubur ya teman-teman ya sampai gak kelihatan gak apa-apa atau nanti kan kita siram harus kita siram juga kalau siram itu harus sampai jenuh jenuh itu apa nantinya teman-teman itu kalau kita siram air akan keluar dari bawah ini bisa jadi satu ya satu lagi mungkin nanti aja ini teman-teman atau apa ya untuk gambaran ya teman-teman tahu caranya karena prinsipnya saya buat channel ini adalah teman-teman tahu teknisnya caranya benar bagaimana kita berbanyak atau merawat tanaman bila sudah selesai seperti ini kita tinggal siram karena ini tanaman baru media tanam baru maka harus kita siram sampai jenuh jenuh adalah salah apa ya tandanya air itu keluar dari bawah beer pot ini kelihatan oke kelihatan ya ini dapat satu pot ya oke kita akan sekalian ya teman-teman ya yang kedua mana tadi ya ini dapat dua pakai pot ukuran 12 kayaknya cukup cuma kalau kayaknya lebih besar juga lebih bagus tapi menyelesaikan saja ini mungkin tidak akan lama lagi akan penuh juga akan langsung penuh karena ini potnya termasuk kecil padahal linduknya sudah agak besar ini tidak lama lagi kita pisah lagi teman-teman jadi tiga tanaman yang ini sebenarnya simpel teman-teman cara merawat kalatea itu pelaki kalatea adalah tanaman yang bandel yang penting jangan kita kenakan jenglar matahari secara langsung tanaman kalian tidak kuat ya teman-teman oke simpel ya teman-teman ya kayak gini saja sebenarnya tidak perlu perawatan yang ribet-ribet bila sudah kita tinggal siram lagi sampai jenuh jenuh ya teman-teman sampai air keluar dari bawah bibir pot kali ini dapat dua tapi mungkin untuk beberapa bulan lagi satu bulan lagi mungkin kita bisa bisa menjadi lima tanaman karena ini ada dua ini ada tiga jadi kita bisa pisah jadi lima tanaman baru satu bulan lagi ini juga akan besar ya teman-teman sudah lewat nanti tinggal kita perawatannya penyiraman saya paling menyesuaikan ya biasanya satu minggu saya siram dua sampai tiga kali terus kita tempatkan juga di tempat yang terduh kalau saya di bawah parana 70% ya itu sudah aman tempat saya melakukan hujanan juga yang penting dia tidak kepanasan secara langsung oke ini sudah setuntas ya teman-teman sudah tahu ya sekarang caranya bagaimana yang aman oke begitu saja video kali ini kita ketemu lagi di video selanjutnya yang tidak kalah menarik bila bila ada salah salah kata dari saya saya minta maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh